Di Indonesia Baby Koi Show ini, mereka yang punya size 35, petani, itu bisa merasakan bagaimana mendapatkan belar Grand Champion. Jadi tujuan kita... Kontes yang tidak biasa. Karena Muljady Award ini kita menghargai sosok namanya Kosyu. Nah Kosyu itu kan nama Indonesia-nya Muljady, Pak Muljady. Jadi kita memberikan penghargaan kepada Pak Muljady untuk memberikan Muljady Award. Nah, cara penjuriannya bagaimana itu... Seribu Koi, Seribu Warta, apa kabar sahabat kecinta Koi semua? Kembali lagi, Ebi Sukoi menyapa sahabat Koi semua di channel kita kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini, sahabat Koi saya ajak ke salah satu kota yang lagi mengadakan... Apa yuk? Koiso. Oke, nah Koiso kali ini unik sekali. Sekarang saya ada di Tulung Agung. Nah, sebelum saya bercerita lebih lanjut, sahabat Koi boleh dong like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari Ebi Sukoi. Nah, sahabat Koi di video bisa lihat... One First Indonesia Baby Koiso 2002. Nah, ini keren. Ini acara baru diadakan kali ini, di 2002. Ini Baby So ini tidak akan mempertarungkan atau mempertandingkan ikan koi yang besar. Jadi, ukurannya yang saya dapat info itu adalah maksimal 35 cm. Nah, seperti apa persiapannya? Nih, sahabat Koi bisa lihat. Di sebelah kanan saya ini, ini fat-fat yang sudah disiapkan untuk para peserta besok ya. Ini berada di dalam, ini ada di gor. Tulung Agung ya, gedung olahraga Tulung Agung. Nah, untuk sebelah kiri saya, ini ada... Nah, di sini nanti akan ada penilaian-penilaian dari setiap kelas. Nah, ini dari setiap ukuran dan maksimal di sini adalah 35 cm. Sahabat Koi mungkin besok bisa langsung merapat. Jadi, acara ini tidak akan lama. Karena hari Sabtu itu, ceremonial award-nya juga akan dilakukan di hari Sabtu. Jadi, penjurian dilakukan di pagi hari dan pada sore harinya itu akan diadakan ceremonial award-nya. Jadi, pemberian hadiah terus pembelian piala juga akan diberikan di sore hari. Oke, kita lihat hadiah-hadiah atau piala-piala yang diperbutkan apa saja sih. Yuk, kita coba ke panggung ya. Oke, ini piala-piala yang sudah disiapkan untuk acara Koi Show besok ya. Nah, coba kita lihat untuk... Nah, di sini sahabat Koi bisa lihat... Mouse Point. Oke, ada lagi Grand Champion A. Grand... Sorry, Mouse Point juga. Nah, yang menarik ada satu piala. Itu... Ini unik. Nah, keunikannya apa? Yuk, coba nanti kita akan cari info ke Panitia dan mungkin Ketua Panitia juga. Untuk... Kita ingin tahu nanti ini piala apa sih? Oke, yuk. Kita coba tanya-tanya ke Panitia. Nah, sahabat Koi, kali ini saya sudah bersama Bang Ardi. Nah, enggak ada yang enggak kenal nih buat teman-teman pecinta Koi ini. Untuk Koi Show. Nah, Bang Ardi, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Bang Ardi, ini saya ada agak lucu nih. Ini kelas Baby Show ya, Bang Ardi? Nah, ini mungkin bisa dijelaskan? Iya. Untuk acara ini? Kita kan sengaja kenapa memilih Indonesia Baby Koi Show ya? Di situ, kita size Baby itu biasanya sampai 25 kalau di show ya. Tapi hingga sampai 35 itu berarti kan Baby Grand Champion gitu ya. Kenapa kita memilih tema itu? Karena satu visi kita sebenarnya untuk mengangkat bagaimana farm-farm yang ada di lokal. Apalagi segitiga emas itu kan, Blitar, Tulung Agung, Kediri. Itu adalah tempatnya farm-farm yang besar di Indonesia. Kita ingin memberikan support, memberikan semangat, memberikan gairah kepada mereka untuk mencetak ikan-ikan yang bagus. Nah, mereka sudah mencetak ikan bagus. Tapi show-show yang ada itu kan sampai all size, sampai 65, mereka tidak bisa merasakan bagaimana mendapatkan gelar Grand Champion. Iya kan? Karena kalah sama, terus terang kalah sama ikan import, rata-rata. Nah, di Indonesia Baby Koi Show ini, mereka yang punya size 35, petani, itu bisa merasakan bagaimana mendapatkan gelar Grand Champion. Grand Champion. Jadi, tujuan kita itu, tujuan kita mulia, ingin memberikan mereka memang rasa penasaran bagaimana menjadi Grand Champion, terus juga ingin memajukan pertoyen yang ada di Indonesia, utamanya yang ada di bayar timur. Ini baru pertama kali ya bang ya? Indonesia Baby Koi Show baru pertama kali. Baru pertama kali di Tulung Agung ini ya? Pertama kali, kalau umumnya size-nya bisa besar sampai 65, all size, ini baru pertama kali kita mencoba geberakan dengan tujuan yang tadi saya sebutkan. Mohon maaf, mungkin apakah ada tanda kutip ketidakpercayaan bahwa koi-koi Indonesia itu tidak bisa jumbo? Oh, itu salah besar. Salah besar ya? Itu salah besar. Jadi, alasan, justru saat ini, kalau bisa ngomong ya, koi-koi lokal sekarang tidak kalah loh sama ikan-ikan Ipok. Secara bodi, sekarang sudah bagus-bagus loh, apalagi ikan polos sekarang di kelas E itu perbutanya luar biasa. Mereka bodinya 45 cm saja sudah luar biasa. Jadi, Indonesia Baby Koi Show ini bukan kok artinya kita tidak percaya ikan-ikan lokal tidak bisa jumbo. Terus, makanya kita mengadakan acara yang size kecil gitu ya. Bukan, banyak saat ini ikan-ikan lokal itu yang size-nya besar-besar, bagus-bagus. Jadi, 45 cm, 35 cm, mereka sudah bulky, sudah bodinya bagus, sekarang sudah banyak. Apalagi sekarang juga ada petani-petani di Kediri, di Blitar, di Tulung Agung, sudah ada yang mereka fokus untuk jumbo. Itu banyak. Tapi memang benar-benar pure niat kita di Indonesia Baby Koi Show, kita memang ingin mengangkat para petani yang ada di Indonesia. Jadi, mereka bisa merasakan benar, oh, gregetan. Akhirnya ada upaya, ada semangat, ada persaingan untuk memperoleh posisi Grand Champion. Itu yang selama ini tidak bisa mereka miliki karena keterbatasan di size. Karena mereka size kecil, rata-rata size jumbo itu para dealer-dealer besar ya yang punya. Nah, ya gitu. Oke, berarti besok mulai dari size berapa sampai? Up to 12 sampai 35 cm. Jadi, up to 12 super mini, 15 mini champion, 22.5 baby champion, 30.35 grand baby champion. Oke. Untuk target peserta sendiri dari Panitia, mungkin ada gambaran? Kita tidak ada target, karena niat kita memang itu tadi ya. Jadi, terlepas dari nanti entry berapa, kalau entry-nya banyak berarti memang kita berhasil gitu. Kita berhasil memberikan semangat kepada mereka untuk berkompetisi menaikkan kualitas mereka ya, ikan-ikan mereka. Kalau ikan mereka tidak baik, tidak mungkin dia bawa ke sini dong. Jadi, itu kita ingin melihat dari situ. Kita lebih ke arah sebenarnya pelayanan. Jadi, di show kali ini kita benar-benar memaksimalkan pelayanan. Jadi, bukan kita mencari keuntungan. Keuntungan kita adalah ketika kita bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada para peserta itu. Oke, terima kasih atas waktunya Pak. Oke, terima kasih. Oke, semangat. Harus semangat. Oke. Jadi, ini memang lomba lain dari yang lain. Kebetulan ini kita mengangkat baby koi show. Jadi, the first bay Indonesia baby koi show itu kita melombakan ikan sampai ukuran terbesar di 35 cm. Mentok di 35 cm. Jadi, kali ini pertama kali di Tulung Agung. Dan sebetulnya kita juga, saya dulu pernah membuat lomba seperti ini. Tetapi itu tahunnya 2007. 2007, nah sekarang sudah 2022, kurang lebih berarti 15 tahun baru terlaksana baby koi show kembali. Nah, tujuannya itu karena baby koi show ini di setiap event ini, ikan-ikan kecil kan pertarungannya sangat sengit. Ya kan, sangat ketat sekali. Di mana ikannya pesertanya pasti banyak sekali. Nah, kami dari pihak panitia bekerjasama untuk mewujudkan baby koi show ini dengan ibaratnya pengorbanan dari panitia, baik waktu, tenaga, dana yang tidak sedikit. Tetapi kami yakin dan percaya peserta itu akan datang kemari dan support lomba kami. Dan keinginan kita itu ingin menunjukkan, kita itu ingin menunjukkan show di baby koi show. Supaya kedepannya bisa lebih sukses. Ada perbedaan sedikit saja. 2007 itu baby koi show itu sampai ukuran 30 cm. Nah, kali ini baby koi show ini sampai ukuran di 35 cm. Kalau dahulu, kelas yang dilombakan itu hanya A dan B. Jadi kelas A dan kelas B. Nah, saat ini baby koi show ini memperebutkan kelas A, B, C, D, dan E. Jadi ada lima kelas. Dulu hanya dua kelas, sekarang ada lima kelas. Karena kan saat ini lomba itu berkembang. Peminat itu berkembang. Lalu lomba-lomba juga sangat berkembang. Otomatis klasifikasinya itu terus bertambah. Besok, penjuriannya itu besok. Mulai dari super mini champion, lalu mini champion, baby champion satu, dan finalnya itu grand baby champion. Grand baby champion? Ya. Itu nanti ditaruhkan dari yang paling kecil dengan yang paling besar ya? Untuk grand baby champion itu ukurannya di dua ukuran. Di size 30 dan 35. Lalu yang baby champion itu baby champion satu, itu di size 20 dan 25. Untuk mini champion itu size 15. Nah, ada satu lagi, super mini champion itu 12 cm. Nah, jadi 12 cm super mini itu dibawah 12 cm ke bawah. Nah, betul. Karena di setiap event, panitia berbeda ya. Ada yang melombakan sampai up to 10 cm, ada yang melombakan juga up to 12 cm. tergantung panitia yang menyelenggarakan. Ya, harapan saya sebetulnya untuk kemajuan koi lokal di Indonesia. Tujuannya itu. Dan kita pun bikin koi show, baby koi show ini memang kan ingin juga mengangkat petani. Para peternak koi lokal untuk bisa berlomba menghasilkan ikan-ikan yang berkualitas dan penentuannya itu di koi show. Gitu. Ya, harapan ke depan karena apa namanya, untuk kemajuan perkoian dan otomatis secara tidak langsung juga ada peningkatan perdagangannya, jual belinya di situ. Jadi, para petani, para pedagang, terus importir, itu bisa merasakannya juga. Terus produk-produk pakan, juga itu kan merasakan dengan ada koi show ini, mereka merasakan manfaatnya lah. Iya, benefitnya juga dapet. Jadi, kalau kita merencananya mau rutin tiap tahun. Nah, jadi baby koi show ini di Tulung Agung, nanti ini yang pertama, nanti setiap tahun kita terus adakan. Jadi, agenda ini tetap. Jadi, agenda tetap. Jadi, biar ibaratnya ada yang berbeda dari yang lain, karena ini kan khusus ikan kecil. Terima kasih, dan kita juga dari Panitia mempersiapkan piala-piala yang sudah ada di belakang. Oke, ini yang paling pinggir dulu, itu ada empat piala. Itu piala All Jatim. Jadi, All Jatim itu ada Liga Jatim. Jadi, selama lomba berada di daerah Jawa Timur, itu poinnya dikumpulkan. Nanti di akhir tahun, itu baru diakumulasikan semuanya, poin-poinnya, nanti diberikan untuk juara umumnya. Ada juara umum untuk poin, ada juara umum entry, ada handling juga, gitu. Jadi, itu terus bergulir, seperti estafet. Jadi, nanti piala yang All Jatim itu nanti akan berpindah tempat. Nanti misalkan ada di tempat lain, di Jawa Timur, dipindahkan, gitu. Nanti endingnya di bulan Desember. Nah, kalau untuk piala kita di sini ada empat. Yang utama itu ada piala Grand Champion A, lalu ada Muljadi Award. Nah, ini Muljadi Award adalah, apa namanya, kontes yang tidak biasa. Karena Muljadi Award ini kita menghargai sosok namanya Kosyu. Nah, Kosyu itu kan nama Indonesia-nya Muljadi, Pak Muljadi. Jadi, kita memberikan penghargaan kepada Pak Muljadi untuk memberikan Muljadi Award. Nah, cara penjuriannya bagaimana itu sangat rahasia. Sangat rahasia. Karena itu yang mempunyai hak memilihkan Muljadi Award hanya Pak Muljadi. Pak juri pun tidak ikut memilih. Karena itu hanya sifatnya Muljadi Award. Jadi, hanya person. Personal saja, gitu loh. Untuk pemilihan Muljadi Award. Nah, disiapkan juga piala yang besar. Lalu, selain itu juga kita ada piala khusus untuk Most Entry. Ya, peserta terbanyak yang daftar kita di lomba kali ini. Kita berikan penghargaan juga. Sama, ada satu lagi juara umum. Juara umum, jadi di dalam lomba Baby Koi Show ini yang mendapatkan poin terbanyak, dia mendapatkan juara umum, dia berhak juga mendapatkan piala yang besar juga. Ini piala dipesan khusus oleh Koshu. Dan ini handmade. Handmade, pialanya. Tidak ada duanya, gitu. Iya, satu-satunya. Tidak bergilir, ya? Tidak bergilir. Jadi, nanti event berikutnya akan ada lagi. Muljadi Award. Dan itu kategorinya seperti apa, penilaiannya seperti apa, itu hanya ada di Koshu. Gitu loh. Pak Muljadi yang menentukan. Karena kita, pendaftaran ini kita tutup jam 12 malam. Iya, silahkan datang. Silahkan berlomba. Selamat berlomba. Iya. Nah, itu tadi obrolan saya dengan Panitia dan Ketua Panitia dari acara One First Indonesia Baby Koi Show yang ada di Gor, Rejuagung, Tulungagung. 25-27. Jadi, unik, ya? Dari cerita beliau-beliau, kita dapat banyak informasi. Jadi, ada satu piala nanti yang unik, penilaiannya pun unik. Jadi, sahabat Koi pasti rugi semisal tidak bisa datang ke sini. Ayo, besok bisa langsung rapat dari pagi sampai sore karena sore langsung ada pemberian pialanya. Nah, acaranya seperti apa? Oke, sahabat Koi bisa datang langsung atau mungkin bisa lihat di channel YouTube Ebi Sukoi. Oke, terima kasih sudah nonton video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari Ebi Sukoi. Seribu Koi seribu warna, carikan Koi berkualitas di Ebi Sukoi tempat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.